Hai kemarin kita sudah membahas itu artikel mai ya sama chai mai tapi ini kita akan melanjutkan ini Hai yaitu re-re-re-re ini adalah salah satu partikel yang kita muncul yang ada, yang kita lihat di dalam penggunaan kata tanya, itu dilakukan di akhir kalimat ya, jadi re disitu ada ahib, ya, rorua terus vokal pe panjang, ya, setiap terus ang, itu bacanya adalah re partikel kata tanya, ya, selain daripada ramai, ada kata re kalau digunakan itu artinya atau, ya atau tidak, gitu, tapi disini kata re sudah tidak dipakai lagi di dalam percakapan dalam percakapan harian yang menanyakan yang khusus untuk menanyakan sesuatu, yang jawabannya ya atau tidak untuk kata re itu sudah tidak contohnya gini, ada kata cing, ya, cing itu artinya benar, ya, benar atau kemudian diakhiri dengan kata re cing re ya, itu kalau di dalam literatur bahasa itu bahasa telan di dalam buku-buku pelajaran itu masih dipakai masih diterangkan artinya tadi cing re apakah benar, gitu ya tapi di dalam percakapannya sekarang kata re ini sudah tidak dipakai, ya tapi re ini masih dipakai dalam bahasa yang artinya atau ya, jadi bukan lagi digunakan dalam kalimat type gitu kemudian gantinya apa untuk re itu biasanya gantinya ini nanti ini ini ya gantinya adalah ya roh, ya roh, ya disitu digunakan untuk mengkonfirmasi ya mengkonfirmasikan kebenaran sebuah informasi jadi selain menggunakan chai mai kita kemarin sudah membahas menggunakan chai mai ya itu fungsinya adalah mengkonfirmasi sebuah informasi benar atau salah gitu maka selain chai mai kita juga bisa menggunakan kata roh gitu ya ini adalah gini contohnya niven roh gitu ya niven roh ya itu artinya apakah kamu punya pacar ya apakah kamu punya pacar niven roh ya jadi dalam percakapan kata roh ini biasanya kan berubah jadi l jadi niven roh gitu ya gitu jadi dalam percakapan bunyi r kita sebut gitu jadi l jadi niven roh niven loh gitu sama aja kamu bilangnya loh yang biasa kalau kita menggunakan r ya kalau dalam percakapan harian orang telan menjadi l ya niven loh gitu artinya apa kamu punya untuk menjawabnya seperti kata di awal jadi my ya itu oke mi mi hab atau hab happy misalnya gitu apa kamu punya pacar kalau kamu bilang punya supnya mi ya mi hab mi hab gitu oke atau cukup partikel atau happy seperti itu kemudian lagi untuk jawaban yang tidak lau ya lau artinya tidak niven loh lau me mi jadi boleh ya lau saja boleh my mi ya my mi boleh atau digabung boleh my mi gitu ya niven roh bisa dijawab dengan mi atau cukup partikel juga bisa oke jadi roh ini biasanya kita pakai atau kita dengar dalam percakapan sehari-hari yang menanyakan konfirmasi suatu kebenaran ya dari sebah konfirmasi gitu oke kemudian selanjutnya ya selain roh ada kata replau ya replau ini juga bisa digunakan untuk menggantikan kata mai ya kalau dilihat makna plau itu artinya atau tidak jadi kalau misalkan tadi kata tanya apakah kamu punya pacar tidak kalau kita menekan kata replau mi ven replau mi ven replau gitu ya mi ven replau apakah kamu punya pacar atau tidak ya kalau dijawab ada dua versi jadi kalau jawabannya ya kita tetap menggunakan kata kerja dari mi ini saya salah tulisan ya minyaturnya panjang jadi minyaturnya i panjang kita bisa ketik jadi mi mi krap kalau kamu punya pacar bidangnya mi krap oke kalau tidak punya mi 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 atau plau hap ya plau krap plau ha gitu jadi mi vendor plau jadi jawab bisa mi krap kalau itu kalau ya ya kalau tidak mi 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 krap atau mi ha atau juga bisa dipakai plau artinya tidak oke sampai sini paham ya jadi untuk kalau jawabannya ya kita menggunakan kata kerja yang ada di situ misalkan ada mi cukup bilang mi may mi untuk may mi bisa diganti dengan pau plau bisa ditambahkan dengan may mi plau memik krap ya pampian untuk ini ya penggunaan plau ya ya adanya atau tidak oke mi matikan mic yang masuk mic nya terlalu dimatikan oke kita lanjutkan untuk kata replau untuk kata replau sendiri kalau kita lihat kalau kita lihat dalam persakapan sehari-hari itu berbagai macam variasi bentuk dari kata replau ya maknanya sama yang pertama adalah re dengan re yang pendek tadi ya kalau di awal tadi itu agak panjang ya re dengan ohib ya tapi disini cukup pakai re yang pendek replau ya replau itu ya variasi yang pertama terus variasi yang kedua repau ya jadi L nya dihilangkan jadi pau yang panjang repau kemudian untuk pau bisa dipendek lagi dengan pau ya pau kemudian untuk pau kita singkap jadi pa ya jadi replau repau repau tau pa ya contohnya kita lihat untuk masing-masing variasi bentuk ini ya misalkan masih menggunakan punya pacar ya jadi di awal mi ven lo ya mi ven lo punya pacar kamu punya pacar gitu ya kalau kalau menggunakan repau mi ven repau ya mi ven repau dan ada mi ven repau mi ven repau terus mi ven pa ini ya mi ven pa itu berarti pakai yang terakhir untuk yang terakhir tadi mi ven pa itu biasanya kita lihat di seri-seri sebanyak ya tata-tanya yang artinya ini apakah kamu gitu ya pakai pa ya pa gitu oke paham ya variasi dari bentuk replau ya ada lo ada ro lo jadi replau replau pa gitu terus jawabnya gimana kalau jawabnya sama seperti yang biasa ya kalau positif ya kata kerjanya diucap ni ni hab ni ha kalau tidak me me tidak punya atau lau tau ya sering ya kalau dalam seris tau even law tau ya itu berarti pakai yang ini oke sama disini paham ya cara menjawab paham ya untuk variasi repau seperti itu terus kita kira-kira kata lima tanya ini kapan kita menggunakannya dan siapa ya jadi untuk yang awal untuk raw ya raw replau itu boleh situasi formal dan informal cuma kita menambahkan partikel krap aja mi van ro hab mi van itu boleh ya mi van lo hab apakah kamu punya pacar gitu ya mi van roh hab itu boleh pakai yang replau sama roh itu temudan tapi dalam percakapan biasanya kan ini kan berubah jadi pau pak lah untuk yang pak itu biasanya hanya untuk teman-teman yang atau yang teman-teman yang seumuran gitu ya mi van pah gitu ya tapi kalau untuk yang yang secara umum yang masih bisa apa ya dimaafkan itu kata atau roh itu boleh dipakai tapi biasanya ditambahkan dengan partikel kesopanan gitu ya gitu sama sini paham ya penggunaan ini ya jadi untuk pah itu biasanya teman atas umuran event pah gitu aloi pah kalau kan tadi kalau di awal tadi kan aloi mai aloi pah itu berarti apa enak gitu ya jadi untuk mai boleh diganti dengan ini bedanya dengan replau mai itu kalau untuk yang replau ya pa pau ini nuansanya saat kita bertanya ini si pembicara atau yang bertanya itu menginginkan dari yang yang dimatikan micnya dimatikan jadi meminta kepada yang tadi yang ditanya itu segera menjawab gitu ya tadi meminta jawaban langsung jadi berkiranya cepat gitu kamu punya pacar ya jadi langsung namanya direct ya answer meminta jawaban langsung pakai replau gitu ya pakai pau ya pa dan seterusnya jadi yang membedakan cuma itu ya memkonfirmasi kebenaran untuk segera dijawab itu pakai replau pau pah oke kemudian kata replau juga bisa diganti dengan remai pakai remai yang artinya itu di awal-awal tadi atau may jadi boleh dipakai untuk menggantikan replau di awal-awal 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 di awal-awal